Setelah kita belajar mengenai kesensaran manusia, manusia yang jatih dalam berusaha dan tidak mampu menangani hukum Allah, dan harus menerima hukuman dosa, kali ini kita akan belajar mengenai kelepasan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah menurut hukuman Allah yang hadil itu kita patut mendapat hukuman di dunia ini dengan keadilan atau berikutnya? Kemudian adakah cara kita untuk dapat luput atau kita membebaskan dari hitungan Allah itu? Atau bagaimanakah kita dapat perhubungan Allah sehingga kita tidak harus diperkibat dosa kita? Sesungguhnya Allah mengendaki supaya tuntutan-tuntutan keadilan itu dipenuhi. Karena kasih dan kerajaan Allah itu tidak berkentangan. Oleh sebab itu, kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya. Kita dengan berupaya sendiri atau oleh pihak lain. Kalau kita berdosa, kita wajib mendapatkan pengapuran dosa. Harusnya memang dengan usaha sendiri atau dengan bantuan pihak lain. Kalau kita berhutang, kita harus membayar hutang kita dengan berusaha sendiri atau dengan bantuan pihak lain. Tapi kalau manusia berdosa, dia tidak bisa bebas dari dosanya dengan usaha sendiri. Maka perlu ada pihak lain di usaha sendiri. Surat 23 itu berbunyi demikian. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dosa. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunyi. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang yang bersalah tidak akan dibenarkan. Orang 8 ayat 34, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh Dagi, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri. Sama seperti manusia yang berdosa untuk meneluskan dosa. Ia telah menjauhkan hukuman atas dosa di dalam Dagi supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut Dagi, tetapi menurut roh. Jadi, menurut Taurat itu sudah ditanggung oleh Sotikai Sarit. Maka kesensaran manusia atau akibat dosa yang harus ditanggung oleh manusia tidak diperlukan manusia karena Kristus telah mengandungi. Kemudian pertanyaannya, dapatkah kita memasangkan perlunasan dengan berupaya sendiri? Bisa kita yang berdosa ini, yang selalu gagal ini, dapat melunasi hutang dosa kita. Tentu saja tidak mungkin, bahkan tiap-tiap hari kita menambah hutang kita, menambah dosa kita. Matius 6-12, dan ampunlah kami dari kesalahan kami. Seperti kami juga mengambil orang yang bersalah keberadaan. Dengan doa yang diajar oleh Tuhan Yesus, setiap kali kita berdoa. Karena memang setiap kali kita juga bersalah, berdosa. Maka kita harus memohon pengampulan dosa. Mungkin kita ditemukan suatu makhluk semesta yang dapat masalahan perlunasan bagi kita. Kalau kita tidak mampu menghasilkan kita, dosa kita, apakah ada pihak lain? Dan sekali lagi, pihak lain sesama manusia itu tidak mungkin. Mengapa hal itu tidak mungkin? Yang pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia. Misalnya, saya katakan ada malaikat Allah yang tidak berdosa. Misalnya malaikat Allah itu menanggungi. Allah tidak akan menanggungi hukuman itu kepada malaikatnya. Kedua, tidak ada makhluk semata yang sanggup menerima beban berkeala yang kal atas dosa dan membelaskan makhluk-makhluk lain dari dirinya. Walaupun ada dikatakan juga misalnya mereka tidak berdosa, tidak ada yang dapat apa namanya membelaskan makhluk-makhluk lain. Lagi pula, malaikat itu kan tidak bisa membayar hutang dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Keperanyaan 2, yang 4-1-16, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan laki, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka. Supaya melalui kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu Iblis yang berkuasa atas laut. Dengan demikian, ia melepaskan pula mereka yang seluruh hidupnya berada dalam perhambahan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan. Masa 4-9 ayat 8-9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan kebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Kalau kita peratakan, perusahaan dosa itu terlalu mahal. Tidak ada yang bisa membalasnya. Tidak ada yang bisa membayarkan hutangnya. Karena terlalu mahal itulah, maka harusnya kata itulah. Maka Allah dengan lepas saja menembus, menjadikan dirinya untuk menembus biasa manusia. Kemudian, jadi penentara dan penembus yang bagaimana yang perlu kita cari. Kalau begitu sulitnya atau tidak mungkin makhluk lain bisa mengelamatkan kita atau manusia yang mengelamatkan kita. bagaimana caranya kita mengalami penembusan terlalu selama-selama. Artikan mengatakan bahwa seorang pengatara penembus yang adalah manusia sejati. Jika manusia berdosa, maka di dalam ada bentuk. Yang menembusnya adalah seorang manusia yang tidak berdosa. Tapi yang kekuatannya melebih segala makhluk artinya yang juga Allah sejati. Jadi kalau dia tidak memiliki kekuatan seperti Allah, mendapatkan hukuman Allah yang tekal, maka dia tidak salah. Karena sudah jelas bahwa yang dapat menembus dan melepaskan manusia dari selama adalah manusia yang tidak berdosa dan memiliki kekuatan Allah sejati. Tersebabkan Allah menjadi manusia. 1 Korintus 15 yaitu 1 dan 22. Sebab, sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persetuan dengan Adam, demikian kuas semua orang akan dihidupkan kembali dalam persetuan dengan Kristus. 2 Korintus 15 yaitu 1. 3. 3. 3. Dan kejahatan mereka dikutuhi. Itulah Yesus, yang menang dosa manusia. Dan janjikan Bapak, semuanya dikasal menembuh dosa manusia. 4 Korintus 15 yaitu 3. 4. Sebab apa yang tidak mungkin, diberi peruntungan orang, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan memutus anaknya sendiri, sama seperti manusia berdosa, dan untuk menghabiskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam jajan itu. Dan itulah jalan kelepasan manusia dari dosa. Dan kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan yang menyatakan pada percua salib telah menjadi jalan keselamatan bagi kita semua.